Memenangkan ribuan smartphone setiap bulan ini Download aplikasi Motion Banking sekarang Kenapa kan? Bang 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 hebat Dia bisa ngajak pada masa yang mau sholat Masya Allah Hai penonton Youtube RCT Layar Drama Indonesia Saya Anfurnia atau biasa dikenal Apoi Mengucapkan terima kasih banyak untuk semua Yang sudah setiap menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang Ikuti video terbaru Amanah Wali di Youtube RCT Layar Drama Indonesia Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan untuk menonton Amanah Wali 5 Setiap hari pukul 21.15 Waktu Indonesia Barat hanya di RCT OK on the sky Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Lo dari tadi nungguin kita disini Hei, tolong Gue minta dana rumah yang ada di jalan Sakura Buat apa? Lo pengen masa masuk ke sana? Ngapain? Pengen buju kromat pulang? Percuma Sekali rampok Tetap rampok Lo bisa jaga mulut lo gak? Lo gak coba romat? Bang, Neki Harusnya lo udah cukup lega Bisa liat romat hidup Rere Reudere Habibah Gue minta lo jangan terlalu khawatir Gue janji Gue pasti bisa bawa buang romat Buat lo Assalamualaikum Ayu Reh Kita harus ke kios Guru besar Eh, maksudnya Bang Apoi Masalah tausiyah Bang Apoi tadi Boleh gak? Gue pake Gue sebarkan lagi Di tausiyah-tausiyah gue Dimanapun Atau gak Di Masalah pasar makmur gitu Undescribe Masya Allah Berkah 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 Oh iya Bang Apoi Masalah tadi Itu Kalau setan Menggoda Merusak rumah tangga Melalui pintu ibu Apa setan juga bisa Merusak rumah tangga Melalui pintu suami Bang Apoi? Sangat bisa Tung Setan itu Bisa juga masuk lewat Pintu suami Contohnya apa ya? Mata Suami dibuat jelong-jelong Lo tau jelong-jelong? Jalan-jalan Jelalatan kalau liat perempuan lain Liat perempuan lain tuh Bawahnya gak bisa ngedip Lotot Aduh Kok gue kesindir ya? Emangnya lo jelalatan tuh? Iya Astagfirullahaladzim Maksudnya Tepatnya Bukan Bukan iya maksudnya Bukan Tapi lebih tepatnya Bang Apoi Hati gue yang jelalatan Kok bisa? Itu dia Bang Apoi Ada solusinya gak mungkin Cara mengatasinya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Minta aja Mamang nyerah Poy Nyerah? Apa ya Bang Manta? Mingan Makin kemari Makin gak bisa diatur Maksudnya? Sekarang Kok Mingan Suatnya mas malesan Bang Apoi Tuh Liat Mingan Gayanya Sekarang udah kayak jagoan aja Mau gulung Si Gaban lagi Tinggal aban Siapa yang agak Saingannya Kong Mingan Bang Tidak demen juga Maka Hana Ini beneran Kong Mingan Kuber lagi Masih Terus Tunggolok 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 Emang main-main Emang main-main Emang golok ini golok main-main Golok beneran Ah iya iya ngerti Itu golok beneran Bukan dari plastik Kong Insap Kong Jangan bawa golok Kalau mau duel sama Gaban Tangan kosong aja Siapa yang mau duel pada golok? Ha? Eh itu ngasih golok buat apaan Eh? Biar tajem Gue ngasih Buat nembang pohon Di depan musrah Pada rimbun Alhamdulillah Kirain Buat gulung orang Kita yang repot Nanti Emang masih Tenaganya Kong Dia masih kuat Sambil belajar Kuasa tangan T Woy Ajaran gue gulung orang Nung Buat gulung Gakabar Murid-murid tuh Sekarang gantian ya Kalian Yang ikut kajiannya Bang Ustaz Si rumah mau untung Busola lagi dipake Buat kajian Kakak Bang Waduh Kalau kayak gini Gimana gue bisa ceramah Bang Ustaz Kita mau ikut pengajian Bang Faang ya Yaudah yuk Yuk Eh Seperti sempat Apa lagi sih Bang Ustaz Salamnya mana Oh iya lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Waalaikumsalam Juwita istriku Lo mau kemana Tung Maksudnya Juwita muridku Lo mau kemana Saya mau ikut kajiannya Bang Faang Bang Ustaz Juwita Tadi kan lo udah ikut Kajian yang bina dari surga Sekarang Lo ikut Ustaz ya Saya takut Bang Ustaz Takut kenapa muridku Ingat tadi ceramahnya Bang Apoi Ingat kan Ingatlah Ingat dong Tentang Setan yang merusak keluarga Jangan-jangan Saya bisa jadi setan Bang Ustaz Ngeri Ngeri Juwita muridku Lo bukan setan Tapi Bida dari Ustaz Tapi Kalau saya merusak keluarganya Bang Ustaz Saya bisa jadi setan Bang Ustaz Tunggu Masa sih Masa sih bisa begitu Nah Juwita betul Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Man Lo bisa diem gak Gara-gara lo ngomong Pikiran gue jadi kacau Siu mama untung Kau stop bicara Saya punya pantun buat kau Cakeman Tidak jadi Aduh otak kau itu memang sudah kacau Gara-gara lemah iman sama perempuan Sadar Tung sadar Sholat tobat kau Kok tau Kok emang tau Ikan hiu makan ke dondong Cakeman Ini bukti bahwa otak kau itu sudah kacau Tidak mungkin ikan hiu makan ke dondong Terus ikan hiu cocoknya makan apa man Makan kau Ngeri Emang ngeri Aduh Gerakan sholat yang pertama Dimulai dengan takbiratul ikhram Dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar Kemudian ruku Allahu Akbar Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Silahkan Ustadz Al-Untu Makasih Guru Besar Berkah 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 Kita ulangi lagi ya Dari Bangun dari ruku Ini namanya i'tidal Ketika kita sholat berjamaah Imam akan memberikan aba-aba untuk bangun dari ruku Dengan mengucapkan Kemudian diikuti oleh makmum bangun dari ruku Pak Mukanya bangusat untung Muka pengen nanya Yaudah gue wakilin aja ya nanyanya Artinya apa? Muridku lu hebat Bisa tau isi hati gua Iya Kang Digo Setiap orang yang mengaku muslim Itu harus faham dan mengerti bacaan sholat Begitupun dengan artinya Maksudnya untuk supaya sholat kita lebih khusyuk Ketika imam mengucapkan Sami Allah li man hamidah Sami Allah li man hamidah itu artinya Allah maha mendengar siapapun hamba yang memujinya Ketika imam mengucapkan Sami Allah li man hamidah Artinya imam mengajak kita untuk terus mengingat Allah Untuk terus memuji Allah Begitupun ketika sholat sendirian nih Ketika kita mengucapkan Sami Allah li man hamidah Artinya kita jangan sampai lupa untuk terus memuji Allah Dilanjutkan dengan doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati Wa mil'ul ardi wa mil'uma syi'ta min syai'im ba'du Artinya Ya Allah Tuhan kami Kepada engkallah kami memuji Pujian yang menyelimuti langit Pujian yang menyelimuti bumi Dan pujian yang menyelimuti segala sesuatu yang engkau hendaki ya Allah Maaf maaf sepuluh nih Minta maaf dulu ya Katanya Tuhan Lah kok masih ngarepin puji-pujian dari kita-kita Karena letret Subhanallah pertanyaannya bagus banget Ustaz Luntung mau jawab Sebenernya Ini sangat mudah untuk jawab guru besar Cuman Berhubung ada guru besar disini Alangkah baiknya Guru besar saja yang jawab Nggak enak Iya, iya, iya Kenapa Tuhan Kenapa Allah masih harus dipuji Allah tidak pernah mengharapkan pujian dari manusia Justru kita dengan memuji Allah Kita mengharap balasan dari pujian yang kita puji untuk Allah Allah itu maha kuasa Kita beribadah Kita berdoa Kita memuji Tidak menambah kekuasaan Allah Kita tidak beribadah Kita tidak memuji Allah Kita tidak berdoa kepada Allah pun Itu tidak akan mengurangi sedikitpun kekuasaan Allah Justru dengan kita beribadah Justru dengan kita berdoa Justru dengan kita memuji Allah Malaikat akan berbondong-bondong turun ke bumi untuk mendoakan kita Malaikat pembawa rahmat Malaikat pembawa rezeki Malaikat pembawa Ampunan Tidak menambah dikongsi Tidak nyata Tidak menambah kekuasaan Allah Tidak menambah kekuasaan Allah Tidak menambah kekuasaan Allah Bukan begitu, Bang Ustadz untung. Hah? Digumurku? Kenapa dilempar ke Ustadz? Terus? Bang Ustadz jawab apa? Lempar aja. Ini lu cemerlang. Bagus. Lu bisa jawab? Hah? Bukan ke dia. Semua guru besar. Mohon maaf, guru besar. Sebenarnya, kalau yang ini juga bisa jawab. Cuman karena ada guru besar di sini, dilanjutkan aja lah. Nanggu. Iya insya Allah keadiku. Seperti itu. Siapa yang masih mau duit? Kamu mau. Kamu mau. Adik, adik, adik. Mulit-mulit baru ku. Salah. Sami Allah uliman hamidah itu bukan diri keruku. Tapi dari ruku berdiri. Nih, begini. Sami Allah uliman hamidah. Bukan begitu, guru besar. Iya, betul. Sami Allah uliman hamidah. Amidah. Bagaimana ini? Mereka mau sholat, tapi niatnya untuk bisa dapatkan duit. Nggak apa-apa, Kang. Sementara, biarkan aja mereka kenal sholat dulu. Kita doakan mudah-mudahan Hidayah cepat turun ke mereka. Amin. 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 Wah, Bang Faang hebat. Kenapakah? Eh, Bang Faang hebat. Dia bisa ngajak pada masanya pengen mau sholat. Assalamualaikum. Selamat menikmati.